Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, bersumpah di depan para asosiasi pedagang pasar bahwa dirinya tak menginginkan jabatan sebagai orang nomor 1 di RI hanya karena kekuasaan. Prabowo mengaku ingin berbakti kepada negara dan berbuat baik kepada masyarakat, termasuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Hal itu disampaikan Prabowo di depan ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam asosiasi pedagang. Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, Selasa, 19 Desember 2023, di Semarang, Jawa Tengah. Prabowo ingin melihat anak Indonesia tumbuh kuat dan berkualitas, sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Lebih lanjut, Prabowo ingin kekayaan bangsa Indonesia tak hanya dikuasai oleh segelintir golongan, namun bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dalam kesempatan itu, para pedagang pasar yang tersebar di seluruh Indonesia itu mendeklarasikan diri mendukung pasangan. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilu 2024. Ketua Umum APPSI, Sudaryono menjelaskan, Prabowo pernah memimpin APPSI dan kini menjadi ketua Dewan Pembina APPSI. Karena itulah Prabowo paham keluhan dan aspirasi pedagang. Sudaryono menegaskan, pimpinan-pimpinan pedagang pasar yang tergabung dalam APPSI ini secara otomatis akan menjadi ketua-ketua relawan pemenangan Prabowo Gibran di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.